Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aditya Haris Kurniawan NIM Y1B 018-004 Kali ini Saya akan mempersentasikan Tentang teknologi konservasi Tanah dan air Konservasi tanah Adalah Semua perlakuan fisik yang diberikan terhadap tanah Dan pembuatan bangunan Yang ditunjukkan untuk mengurangi Aliran permukaan dan erosi Serta meningkatkan kelas kemampuan tanah Teknik konservasi tanah ini Dikenal pula dengan sebutan metode sipil teknis Sementara Konservasi air adalah Tindakan menampung air Hujan dan aliran permukaan Untuk disalurkan ke tempat penampungan sementara Dan permanen yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengairi tanaman yang dialirkan pada saat diperlukan Ada beberapa jenis konservasi tanah Antara lain Pertama teras Teras merupakan metode konservasi yang ditunjukkan untuk mengurangi panjang lereng Menahan dan sehingga mengurangi kecepatan jumlah aliran permukaan Serta memperbesar peluang penyerapan Dan menampung tanah Dan menampung tanah yang tererosi Pada lahan kering beriklim Lerak berfungsi sebagai pemanen air, hujan, dan aliran permukaan Yang ketiga Mulsa Mulsa merupakan teknik budidaya yang telah diperkenalkan untuk lahan kering Kadang Masih belum efektif dalam hal pemanfaatan air, hujan, sebagai sumber air Yang keempat Barisan batu Barisan batu yang dibuat mengikuti kontur dan berfungsi untuk meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah Dan mengurangi aliran permukaan serta erosi Dapat pula digolongkan sebagai teknik konservasi sipil teknis Barisan batu dapat diterapkan pada tanah-tanah berbatu Sehingga barisan batu ini juga bisa digunakan untuk memperluas bidang olah Yang kelima Bedengan Bedengan dibuat untuk menciptakan media tumbuh yang lebih baik untuk tanaman Yang keenam Aliran atau saluran dari nasa Tujuan utama dari pembuatan saluran dari nasa adalah Untuk mencegah genangan dan mengalirkan aliran permukaan Sehingga air mengalir dengan kekuatan tidak merusak tanah, tanaman, atau bangunan konservasi tanah lainnya Selanjutnya Jenis-jenis teras Pertama teras bangku atau teras tangga Dibuat dengan cara memotong panjang lereng dan meratakan tanah di bagian bawahnya Sehingga terjadi suatu deretan bangunan yang berbentuk seperti tangga Yang kedua Teras gulut Teras gulut adalah barisan guludan yang dilengkapi dengan saluran air di bagian belakang gulut Yang ketiga Teras kredit Teras kredit adalah teras yang terbentuk secara bertahap Karena Tertahannya partikel-partikel tanah yang tererosi oleh barisan tanaman yang ditanam secara rapat Seperti tanaman pagar atau sirip rumput yang ditanam secara kontur Secara kontur Yang keempat Teras individu Teras individu adalah teras yang dibuat pada setiap individu tanaman Terutama tanaman tahunan Jenis teras ini Biasanya Diaplikasikan pada areal perkebunan Atau tanaman buah-buahan Kelima Teras kebun Teras kebun merupakan jenis teras lain Yang dirancang untuk tanaman tahunan Khususnya Tanaman buah-buahan Slide selanjutnya Jenis-jenis saluran drainase Yang pertama saluran pengelak Saluran pengelak adalah Saluran yang dibuat hampir searah garis kontur Berfungsi untuk mencegah masuknya aliran permukaan Dari bidang lahan ke lereng bagian atas ke lahan pertanian Yang kedua Saluran teras pada Teras bangku merupakan saluran yang terletak Dekat perpotongan antara bidang olah dan tampingan teras Yang ketiga Saluran pembuangan air Atau SPA Merupakan saluran drainase yang dibuat untuk mengalirkan air Dari saluran pengelak Dan saluran teras Ke sungai Atau tempat penampungan Dan pembuangan air lainnya Slide selanjutnya Pengelakuan air permukaan Teknik pengelakuan air permukaan meliputi Satu Pengendalian air permukaan Yang kedua Pemanenan air Yang ketiga Meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah Yang keempat Pengelakuan tanah Yang kelima Penggunaan Bahan Penyumbat tanah dan penolak air Dan yang keenam Yang terakhir Melapisi saluran air Selanjutnya 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 Seluran air Bawah permukaan Selanjutnya Seluran air bawah permukaan meliputi Satu Perbaikan Drain acid Yang kedua Pengendalian perkolasi Dan aliran bawah permukaan Yang ketiga Perubahan struktur tanah Lapisan bawah Selanjutnya Efisiensi penggunaan air Banyaknya hasil yang didapat Persatuan air Yang digunakan Dapat dinyatakan dalam Kilogram bahan kering Per meter kubit Air Dapat ditingkatkan dengan cara Satu Mengurangi Banyaknya air yang diberikan Dua Mengurangi kebocoran Kebocoran saluran irigasi Yang ketiga Meningkatkan produktivitas Yang keempat Pergiliran Pemberian air Dan pemberian air Secara Terputus Selanjutnya Teknologi Pemanenan Teknologi Pemanenan air Sangat diperlukan Pada kawasan Dengan Karakteristik Sebagai berikut Satu Kawasan beriklim kering Dan semi kering Keringnya Lebih dari 4 bulan Berturut-turut Sempanjang tahun Atau 3-4 bulan Tanpa hujan Sama sekali Yang kedua Kawasan dimana Produksi tanaman Pangan Terbatas Karena Rendahnya Ketersediaan air Di dalam tanah Yang ketiga Semua lahan berlerem Bergelombang Sampai berbukit Dengan kondisi fisik Tanah yang buruk Sehingga Tidak dapat Menyimpan Atau menana air Dalam waktu yang Lama Dan Daerah beriklim basah Yang mempunyai Periode kritis Atau Stres air Selanjutnya Keuntungan Pemanenan air Keuntungan Pemanenan air Meliputi Satu Meningkatkan Ketersediaan air Bagi manusia Tanaman Dan ternak Dua Meningkatkan Intensitas tanam Produksi Pendapatan Petani Dan produktivitas Tenaga kerja petani Yang ketiga Mengurangi Dan mencegah Bahaya banjir Dan sedimentasi Yang keempat Menampung hasil Sedimentasi Yang dapat Dikembalikan Ke lahan Usaha tani Selanjutnya Kerugian Pemanenan air Kerugian Pemanenan air Meliputi Satu Memerlukan Tenaga kerja Dan biaya Untuk Pembangunan Serta Pemeliharaan rutin Dua Mengurangi Luas lahan Budidaya Karena Sebagian Digunakan Untuk Pembuatan Bangunan Yang ketiga Memerlukan Kerjasama Di antara Petani Untuk Pembuatan Bangunan Dan saluran Pembuangan Air Yang Slit terakhir Ini Teknik Pemanenan Air Pemanenan Air Dapat Dilakukan Dengan Beberapa Cara Antara Lain Pertama Dengan Saluran Perasapan Kedua Dengan Rorak Yang ketiga Dengan Ambung Dan yang terakhir Dengan Mulsa Vertikal Sekian Presentasi Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Dimakan Terima Kasih Wabilahi Topik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cantib Heart Heart considerations Assalamualaikum selamat menikmati